selamat menikmati 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 kebandalan anak, terus terus gerakan orang anak itu yang bikin rumah bersih, yang bikin rumah berantakan yang datang tamu tau-taunya anak itu ustaz yang terhormat diinjak sama anaknya kadang-kadang ada orang gensi beberapa orang itu kalau datang tamu dia enggak mau dilihat anaknya datang tarik taufinnya atau diinjak, padahal Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, lagi sujud lagi sujud diinjak sama Hasan Hussein Rasulullah SAW mau rukul, angkat Hasan Hussein terus mau sujud ditaruh Hasan Hussein, ini manusia yang harus kita hargai bahwa di Islam kita ada keindahan dan di Islam kita ada wilayah buat anak yang kecil yang akan menjadi kedabannya generasi yang membawa amanat dari umat Islam anak ini memperhatikan, apakah di Islam itu ada forum buat anak kecil atau tidak jangan sampai ada pahaman karena keseriusan yang berlebihan atau cerama yang yang selalu menajakkan masyarakat, kau kesempurnaan padahal pelaksanaan ini enggak jelas saya dituntut harus berbuat ini tapi harus ada planning untuk mensyafikan apa yang dituntutkan sama orang cerama karena itu pertama rumah tangga atau orang tua orang tua ini harus punya referensi harus punya tugas harus punya diskusi harus punya banyak hal yang harus diperhatikan supaya apa supaya anak ini punya wawasan wawasan jika masuk ke sarana berikutnya sarana berikutnya saya rasakan al-madrasa sekala sudah ada orang tua ada rumah tangga dan lingkungan sekala banyak orang yang cari sekala yang baik yang ingin berubahan itu datang dari sekala padahal orang tua itu sudah buat desain sudah membantuk karakteristik anaknya sudah memberi kebiasaan sudah beri budaya jadi orang tua itu debat dari rumah budaya debat dari rumah kebiasaan apa namanya anak itu debat dari rumah kebiasaan debat budaya debat sifat-sifat yang anak ini bawa atau yang bawa ke sekala oleh karena itu tugas kita sebagai umat islam harus mencari sekala yang berbanyak karakter menurut saya pertama harus bersifat memperhatikan urusan agama itu penting kedua sekala itu jangan ada abba namanya taklid ikut-ikutan hanya kopi pas apa yang disampaikan sama lain tapi di sekala tersebut harus ada inovasi harus memfasilitasi abba namanya semua kebutuhan kebutuhan anak itu terpenuhi di sekala tersebut dan harus memperhatikan bahwa ilmu itu bukan hafalan ilmu itu adalah tau hafal habis hafal faham habis faham dia bisa banding habis banding dia bisa analisis supaya membantuk keserdasan dan membantuk karakteristik anak-anak yang muslim yang pintar yang bisa bersaing dalam kehidupan dalam kehidupan kita oleh karena itu sekala atau madrasa serana kedua bagaimana caranya di sekala itu kita melihat yang pertama perang orang guru guru ini benar-benar harus menjadi contoh yang baik terus kedua dari kurikulumnya ketiga dari lingkungan tersebut keempat sekala itu harus lahir dari kebutuhan dari kebutuhan jadi jangan ada sekala yang nonton dari anak kita sesuatu yang tidak apa namanya yang mereka belum miliki dan harus ada komunikasi dari orang tua yaitu tahaf yang pertama sama tahaf kedua yaitu sekala kalau ada kekurangan-kekurangan yang tidak terpenuhi di anak itu harus para guru ada komunikasi sama orang tua kan abba dan tanya dari tanya orang tua oleh karena itu ikhwan dan akhawat serana kedua supaya kita menciptakan muslim yang kuat yang bisa melanjutkan adalah madrasa oleh karena itu pilih madrasa pilih sekala yang baik karena anak itu berhatikan gaya gurunya anak itu ikut ikutan lingkunan yang dia tinggalkan anak itu akan menikuti kebiasaan kebiasaan yang menjadi lama-lama hadat jadi hari ini ternyata di sekala itu kebiasaannya tidak bersih lama-lama anak itu akan terbentuk karakternya bersih dan kadang-kadang saya tidak setuju bahwa pesantren itu diidentik sama kotor berantakan tidak rafi sederhana itu harus dirubah bahwa dalam islam ada tahara yang pertama dalam fikir kebersihan oleh karena itu saya kalau datang sekala manapun yang pertama saya lihat kamar mandinya apakah kamar mandi bersih atau tidak jika sekala kamar mandi di sekala tersebut bersih saya merasa benar-benar ini sekala luar biasa jadi cerminannya dari situ jadi orang kadang-kadang datang ke kantor datang ke gudungnya tapi bagi saya saya lihat kamar mandinya apakah kamar mandi itu bersih atau tidak karena itu adalah produk dari yang mereka belajar dari siang hari malam akan terbentuk sama tindakan mereka oleh karena itu sarana kedua adalah al-madrasa madrasa dalam bahasa Arab atau sekala kita harus mencari sekala yang bisa membangun enggak harus bukan yang bersifat gudung yang tinggi tapi ada inovasi ada ada ijtihad ada ada terfenuhi di sekala tersebut semua kebutuhan 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 hati kebutuhan fikiran al-akl dan kebutuhan perasaan ada sekala yang selalu berhatikan sama kebutuhan akal jadi selalu suruh anak hafal selalu suruh anak jalani tugas tapi sekala tersebut tidak berhatikan sama kebutuhan hati yaitu ada salat tahajjud ada duha ada baca al-Quran atau ada sekala berhatikan sama kebutuhan akal dan kebutuhan kebutuhan akal sama kebutuhan hati tapi lupa sama kebutuhan perasaan musiknya itu haram anak itu enggak boleh berolahraga anak itu enggak boleh bersanda sehingga anak itu stres lama-lama enggak betul di sekala tersebut atau menjadi manusia yang kaku yang tidak bisa berdialog yang tidak bisa berkomunikasi dan ini adalah desain kedua jadi sarana yang pertama tadi rumah atau orang tua sarana kedua itu sekala sekala ini jangan sampai mendesain generasi yang kaku generasi yang selalu tekstual yang selalu sendrum ke buku ada masalah abah pun dia bawa bukunya dalilnya itu bagus tapi harus buku itu dibawa dalam kehidupan oleh karena itu banyak skala-skala yang maju dia banyak prakteknya jadi umat islam itu oleh karena itu saya selalu berkata jangan umat islam ini jadi seperti bani israel dikit-dikit lari kau bukunya buku itu bukan buku abah artinya tekstual tapi harus ada inovasi di alam masalah-masalah khilafiyah harus ada istihad dalam kehidupan harus umat islam ini kreatif jangan gara-gara kita taklid atau ikut-ikutan kita keluarkan abah namanya murid dari skala tersebut tapi murid itu enggak bisa beristihad enggak bisa berinovasi enggak bisa berbuat baik kenapa? karena banyak aturan boleh tidak ini haram ini bid'ah ini enggak boleh karena Rasulullah kita di sini harus benar-benar praktek apa yang ada dalam Al-Quran dan sunat Rasulullah dalam skala tersebut oleh karena itu sarana kedua skala ada tugas dari pihak manajemennya ada tugas dari pihak duang guru dari manhajnnya ada dari kegiatan-kegiatan di skala tersebut dan ini bukan hal yang mudah untuk bisa memberi warna dalam diri anak tersebut jangan sampai kebutuhan-kebutuhan atau keinginan yang diinginkan dari seorang muslim atau seorang murid yang masuk skala itu abah namanya tidak terpenuhi akhirnya abah namanya semangat untuk menuntut ilmu tidak abah namanya Quran atau turun oleh karena itu ikhwan dan akhawat orang tua harus punya perang terus habis itu skala dan duang guru harus punya perang dan duang guru ini harus melahirkan program berdasarkan kebutuhan jangan kita ambilkan apa yang ada di luar negeri seratus persen kita coffee pass di Indonesia padahal enggak tentu yang di luar negeri itu abah namanya syosok sama karakteristik orang atau orang kita di Indonesia kita harus melihat apa yang bisa diambil selama itu masalah istihadia apa yang bisa ditinggalkan dan ini inovasi-inovasi yang harus kita melihat sesuai kebutuhan artinya kalau ada orang yang sakit harus melihat apa butuhannya oleh karena itu ikhwan dan akhawat saya tadi bilang setiap manusia di sekala butuh tiga hal kebutuhan hakal kebutuhan hati kebutuhan perasaan kadang-kadang sekala itu berhatikan sama kebutuhan akal selalu suruh hafal selalu suruh rajin bisa nilainya bagus tapi lupa sama kebutuhan hati atau lupa sama kebutuhan perasaan atau kebutuhan fisik karena ada empat butuhan kebutuhan akal kebutuhan hati kebutuhan atifah atau perasaan kebutuhan apa namanya fisiknya jangan ada berapa sekalang gak ada kegiatan olahraga karena olahraga haram itu tapi disuruh salat terus disuruh tahajud terus disuruh hafal terus begitu ada acara kegiatan olahraga orang yang salih ini gak bisa lari jatuh itu kan menunjukkan bahwa ada kegagalan atau ada kesalahan harus diberbaiki oleh karena itu serana kedua sekala sekala itu harus terbuka harus bisa mendengar orang yang yang kasih masukan dan harus bisa mempenuhi apa yang dibutuhkan sama sama murid tersebut yang dibutuhkan empat kebutuhan akal kebutuhan hati kebutuhan fisik yaitu olahraga dan lain-lain kebutuhan atif perasaan oleh karena itu sekarang banyak orang yang berhatikan sama kebutuhan akal hafal bisa jawab bagus tapi tidak berhatikan sama kebutuhan hati harus bersalah harus beribadah harus baca al-quran harus berzikir atau tidak berhatikan sama kebutuhan fisik yaitu olahraga renang kegiatan-kegiatan yang bisa merawatkan fisik tersebut atau tidak berhatikan sama kebutuhan apa namanya perasaan harus ada syiir harus ada musik yang syari yang dihalalkan dalam islam karena islam itu sempurna islam itu tidak kaku islam itu adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam wilayah halal bukan wilayah haram oleh karena itu jika anda putuskan untuk pilih sekala harus berhatikan sama hal ini jangan sampai anak kita didesainkan sama sekala salah sekala itu bukan terukur dari harga mahalnya tapi dari program dari konsep dari inovasi inovasi yang ada dalam sekala tersebut oleh karena itu sarana kedua yang bisa membantuk anak kita coba ada kargasama antara orang tua sama sekala habis itu baru sarana berikutnya yang akan kita bahas yaitu masjid walaupun menurut saya masjid memang sarana bisa diutamakan tapi saya menjadikan nomor tiga artinya tahap yang pertama orang tua tahap kedua al-madrasah terus masjid disini di sekala murid tersebut akan dapat pahaman pahaman-pahaman yang terhadap agama islam terhadap akidah terhadap akhlak terhadap muamalah pahaman ini harus bisa disampurnakan harus bisa distabilkan harus bisa dilangkabi sama sarana kedua yaitu masjid jangan sampai masjid itu jauh dari kehidupan masyarakat jangan hanya kerjaan fanitia masjid hanya kumpul duit untuk membersantikan masjid tapi lupa sama kebutuhan masyarakat lupa membangun silatur rahim lupa membangun komunikasi lupa menjadikan masjid itu adalah tempat untuk merencanakan seluruh kebaikan untuk warga oleh karena itu ikhwan dan akhawat sarana berikutnya abang namanya masjid oleh karena itu manusia atau seorang mu'min diminta dalam satu hari harus ke masjid lima kali kenapa untuk membangun komunikasi untuk menghadapi berbeda karakteristik berbeda sifat dan dalam masjid itu tidak ada syarat kalau mau salat di baris yang pertama harus dari turunan Arab atau dari turunan Sunda atau Jawa harus mempunyai gelar abang di masjid semua sama oleh karena itu ikhwan dan akhawat masjid ini punya tugas atau adalah sarana ketiga dan yang kelola masjid ini harus berhatikan sama sama abang yang dibamun di tahap yang pertama yaitu orang tua dan di sekalah dan masjid harus bisa mensampurnakan atau bisa koordinir abang yang dibamun tadi sama orang tua dan abang yang dibamun sama sekalah jangan sampai masjid ini jauh dari kehidupan masyarakat banyak orang di masjid hidup di zaman yang dulu jadi orang dulu tapi dia lupa untuk membuat bagaimana caranya orang sekarang bisa seperti orang dulu jangan sampai kita bahas orang dulu itu hebat orang dulu itu sempurna orang dulu gak pernah kalah itu hadis Rasulullah yang harus menjadi motivasi tapi masjid itu harus bisa memfasilitasi bagaimana orang sekarang bisa menjadi seperti orang yang dulu dan inilah caranya dan ini konsepnya insyaAllah jika ada apa namanya ada kerjasama dan ada keinginan bahwa masjid itu bukan hanya dibuka 5 menit sebelum azan dan 10 menit sesudah salat jadi kadang-kadang yang aneh maaf ini saya masukkan bahwa masjid itu kerjaannya hanya hanya untuk menumbangkan salat jadi sebelum masjid sebelum salat baru dibuka selesai salat beberapa menit kemudian tahun-tahunya ada datang bilang sama orang keluar dari masjid mau tutup padahal masjid itu tambat apa namanya tambat istirahat tambat referensi tambat komunikasi tambat rencana kadang-kadang ada pahaman yang salah bahwa di masjid tidak boleh dagang memang tidak boleh dagang berjualan tapi untuk merencanakan transaksi dari masjid itu tidak masalah itu pahaman-pahaman yang harus kita berbaiki kalau tidur istirahat istirahat juga ada waktu untuk istirahat tapi jangan dijadikan masjid tambat hotel terus jadi mungkin ada disinilah artinya apa harus orang itu batat di masjid kenapa karena kalau dia batat di tempat tersebut dia akan menjaga dia akan merasa tempat itu berharga dalam kehidupannya tapi kalau baru datang masjid tahun-tahunya datang orang bulisi suruh dia keluar penitian masjid kadang-kadang menjadikan dirinya supaya seperti security yang memiliki tabat tersebut sehingga datang bilang ini mohon maaf karena mau tutup masjidnya disini ada kesan seolah masjid itu bukan milik seorang mu'min tapi masjid ini milik penitian masjid disinilah muncul bahwa ada kegagalan atau kesalahan mungkin niat niat imam masjid niat penitian masjid baik tapi ini harus diperhatikan bahwa masjid itu harus punya perang luar biasa masjid itu tambat orang yang susah yang lagi butuh masjid itu tambat orang yang lagi bermasalah masjid itu buat tambat orang lapar masjid itu tambat memfasilitasi seluruh kebutuhan manusia yang datang kepada masjid oleh karena itu jika kita buka masjid kita harus siap dari seluruh aspek bahwa masjid itu bisa memfasilitasi karena masjid itu serana ketiga yang dibutuhkan seorang mu'min supaya bisa melanjutkan pendidikan yang bisa membangun muslim yang sukses yang bermanfaat untuk banyak manusia saya rasakan ini tiga sarana ada sarana berikutnya itu media sosial yaitu radio tv internet majella internet youtube ini harus diperhatikan karena ini khususnya zaman sekarang karena internetnya murah anak baru satu dua tahun satu dua tahun udah punya youtube punya laptop karena murah sehingga disini orang tua jangan senang karena anaknya bertamain dan jangan bangga tapi harus berhatikan apa-apa yang dilakukan anaknya mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan memperhatikan hal ini kenapa saya bahas masalah ini karena jangan sampai kita apa-apa yang merasa kita udah sampurna dan kita udah kerja keras kita udah berjihad kita udah berikhtiar tapi langkah-langkah ini gak diperhatikan ibaratnya orang bamur rumah tahun-tahunnya udah mucur lantai yang di atas tapi dia lupa bahwa di bawah ini belum beres yang harus segera diberbaiki diberesin supaya apa namanya rumah tangga atau pendidikan anak ini bisa bertahan lemah karena tantangan akan kita hadapi banyak yang akan kita hadapi dari sisi pemikiran dari sisi ekonomi dari seluruh aspek yang membuat generasi ini goyang sekarang kita berbisara sama anak kita di tingkat 20 tahun atau 18 tahun yang dia pikir bagaimana cara ini dia punya pacar bagaimana cara ini dia punya facebook bagaimana cara ini dia bisa senang dulu kenapa? karena ada kesalahan harus kita segera sebagai umat islam sadari jangan kita selalu salahkan Amerika Israel Yahudi memang mereka punya konsep punya program tapi berubahan ini akan datang dari diri kita kita harus mulai mulai dari rumah tangga mulai dari orang tua mulai dari sekalah mulai dari masjid masjid itu jangan kerjanya yang saya tadi sampaikan kumpul duit saja tapi duit itu buat chat masjid tapi masjid itu harus punya target harus punya data jadi ada satu orang berapa hari minggu yang lalu masuk islam dia bicara sama saya Ustaz Hakim di gereja itu ada data berapa orang yang muslim di RT berapa orang kristen di RT di RW siapa yang sakit siapa yang punya duit siapa yang punya masalah siapa yang makan atau tidak mereka punya data sekarang masjid kita tidak punya data masjid kita itu punya data buat orang yang kasih kambing setahun sekali siapa tapi tidak punya data siapa yang lapar siapa yang sakit coba bayangkan ada satu masjid di satu RT atau RW masjid ini setiap bulan bagi beras buat masyarakat kumpulkan duit buat orang yang mampu bagi orang yang tidak mampu bagi berasnya bagi telurnya disinilah ada kepenhatikan terhadap masjid ada komunikasi masyarakat merasa masjid ini bukan hidup dalam urusan salat tapi hidup dalam urusan perut karena masyarakat sekarang harus diperhatikan masalah perutnya jangan sampai masjid itu suruh kita salat tahajud tapi masjid itu enggak fikir bagaimana cara kita kenian supaya bisa salat tahajud karena yang salat tahajud itu harus kenian dulu ada yang salat tahajud karena dua karena terfaksa lagi ada masalah dia mau enggak mau harus berdua ada yang salat tahajud karena bersyukur itu mungkin yang harus kita bapun bagaimana cara ini kita mendorongkan orang yang enggak mau salat orang yang enggak mau beribadah orang yang tidak suka sama Islam kita datangin dari perutnya dan harus ada perang supaya dia suka dan dia merasa luar biasa Islam ini Islam ini luar biasa karena hadir sama saya diulai fikir dan diulai perut baik jadi masjid bisa menjadi potensi dari umat Ustaz ya bukan jadi setiap dana yang masuk atau dikumpulkan oleh masjid kemudian disalurkan kembali untuk umat baik ikhwan dan akhwad yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kami akan segera kembali setelah nada taqwa berikut ini selamat menikmati